Intro Peringati Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September 2023 Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan acara malam penganugerahan atlet dan pelati orang asli Papua yang berprestasi kategori normal dan atlet difabel atau cacat di Kota Jayapura yang dihadiri penjabat wali Kota Jayapura didampingi penjabat sekda Kota Jayapura di salah satu hotel ternama di Jayapura Roki Bebena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura menjelaskan penganugerahan atlet dan pelati orang asli Papua diberikan kepada 6 orang atlet putra dan putri kategori normal dan 6 orang atlet putra dan putri kategori difabel atau cacat begitu pula dengan para pelati yang berprestasi Masing-masing atlet pelatih OOP yang berprestasi terbaik yang terdiri dari 6 orang atlet difabel putra dan putri 6 orang atlet normal putra dan putri dan 14, mohon maaf, 4 orang pelati sehingga total semua ada 16 orang penerima penghargaan malam hari ini Hadiah penghargaan apresiasi ini diberikan dalam bentuk dana pembinaan, trofi dan sertifikat dananya nanti sebentar pada saat penyerahan baru kelihatan Penjabat Wali Kota Jayapura, France PK mengatakan kita harus berikan apresiasi dan penghargaan terhadap prestasi yang ditorekan para atlet dan pelati sebagai sebuah kebanggaan baik daerah maupun negeri kita tercinta melalui bidang olahraga Mari kita memberikan aplaus untuk para atlet yang berprestasi Karena itu menjadi sebuah kebahagiaan dan juga sekaligus menjadi sebuah kebanggaan Kita semua Ketika dalam sebuah pertandingan perlombaan mereka menerjuara Kita semua senang bahagia yang luar biasa Biarpun main tengah malam bahkan subuh tetap tahan mata Atau juga kalau itu atlet yang punya fans atau cabang olahraga yang kita gemari atau juga kita ikut-ikut saja main Saya yakin bahwa pasti ingin memenuntun Di Momentum Haurnas Dinas Pemuda dan Olahraga juga melaksanakan senam sehat dan jalan santai bersama di area Kavri Day Jembatan Merah dan juga lomba lari 100 meter bagi para pelajar tingkat SMA dan SMK di Jiayapura maupun masyarakat umum Dari Jembatan Merah Kota Jiayapura, Papua Melvi Andres Pamanggori melaporkan Jembatan Merah Terima kasih.